Karena melibatkan akutansi tidak, apakah dikatakan tidak sesederhana kalian belajar debit kredit, karena dia melibatkan manusia yang bergerak dalam bisnis, manusia itu tidak seperti mesin, dia punya kehendak sendiri, dan patut diwaspadai juga manusia punya kehendak sendiri yang mungkin bertentangan dengan yang dikendaki oleh pihak lain. Nah itulah muncul yang kita namakan masalah berkaitan dengan informasi asimetri, asimetri informasi. Jadi kalau manusia memegang informasi, pun tentu informasi itu digunakan dengan baik. Akutansi adalah salah satu bentuk informasi. Dan itu tidak menjadi alat yang bisa disalahgunakan. Kemarin kita belajar bahwa ada kalau manusia yang terlibat atau orang yang terlibat dalam pemberian kepercayaan, dia karena terlibat langsung dalam operasional, sementara pihak lain yang mereka yang memberikan kepercayaan tidak terlibat langsung, terjadi apa yang dinamakan informasi asimetri. dia mempunyai informasi yang berbeda dengan orang yang mempercayai dia. Ada dua kemungkinan dia akan bertindak tidak sesuai. Pertama, adverse selection. Dia memainkan informasi itu karena dia paham tentang betul informasi itu, dan memainkannya sehingga yang menggunakannya tidak dapat dengan jumlah yang sama dengan yang melakukan. Sementara di pihak lain, manager bisa melakukan moral hazard, itu dia melanggar kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kita bahas sekarang pada hari ini, ini sebagai pembukaan, bahwa dalam suatu konteks terjadinya pelanggaran, pelanggaran oleh pihak bisnis, itu kedua hal ini bisa terjadi. Jadi, saya mau tekankan bahwa akutansi keuangan itu tidak sederhana itu. Akutansi manajemen juga sama. Waktu kalian ngambil sistem pengendalian manajemen, kalau sama saya sudah saya terangkan bahwa kita berhubungan dengan perilaku manusia dalam organisasi. yang sulit, memang pada intinya sulit dikendalikan. Nah, itu ternyata berlaku juga untuk akutansi keuangan, karena akutansi keuangan tidak hanya orang dalam, tapi pihak luar, pihak luar yang punya kepentingan dalam perusahaan. Juga sama, ya. Orang yang mengaksanakan tugas, itu ternyata bisa tidak sesuai. Itu akan termanifestasi atau terwujud bila terjadi kasus yang sangat besar. Itu bisa kelihatannya. Walaupun sehari-hari, ada saja kedua aspek ini terjadi, kalau ada pelanggaran terjadi. Cuman dalam kasus yang kita bahas pada hari ini, kita mau lihat terjadi kasus yang sangat besar dan sangat ekstrim, yang bisa menunjukkan bahwa kedua hal ini berakibat buruk. Nah, kita bahas. Kemarin saya sudah minta kalian mempelajari dua kasus besar yang terjadi di awal abad ini. Di awal abad ini, Enron dan Vodcom ini di Amerika. Walaupun ini terjadi di Amerika, karena sekalanya besar dan lumayan rinci terjadinya terjadinya dan lumayan kaya nuansanya kita pakai kasus ini sebagai cara kita belajar tentang kegagalan akutansi. Kegagalan sistem pelaporan akutansi. Tidak seharusnya mereka melakukan seperti itu, ternyata gagal. Nah, itu namanya disebut kegagalan. Dua hal besar ini. Kasus ini diambil dari Amerika karena terus terang Amerika adalah salah satu negara kapitalis yang besar, yang walaupun mereka negara aridaya, tapi buruknya juga banyak. Maksudnya kegagalan mereka juga banyak. Cuma kita belajar dari situ. Belajar dari situ. Dan banyak kasus di Indonesia juga terjadi. Banyak kegagalan akutansi juga banyak terjadi di Indonesia. Walaupun tidak sebesar, se-expos yang terjadi di Amerika. Itu pembukaan dari saya kenapa kita membahas, karena kita mau belajar lebih rinci bagaimana konteks pelaporan akutansi. Sistem pelaporan keuangan melalui akutansi yang ternyata berefek buruk bagi masyarakat. Inilah di mana akutansi justru gagal, sehingga tidak memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat. Banyak orang dilugikan karena orang yang melakukan pelaporan melakukan fraud, kecurangan. yang terjadi karena tadi itu adverse selection dan moral hazard. Oke, kita bahas. Pertama, kasus Enron. Kasus Enron. Ini, kasus Enron. Khusus giliran kegagalan akutansi. Nah, sekarang saya minta giliran kalian yang saling bantu menerangkan apa pemahaman kalian tentang kasus ini. Saya minta kalian bikin slide, nanti kita sharing sama-sama di sini. Ini kasusnya seperti apa? Apa yang kalian pahami dari sini? Di konteks kita tadi belajar mengenai gagalnya masing-masing pihak menjalankan perannya dalam sistem pelaporan akutansi. Saya persilakan siapa yang mau menerangkan kasus Enron yang pertama. Enron ya, Enron. Seperti yang saya bilang kemarin, ini seminar, jadi murni kita harus interaktif. Jadi, saya membuka, kalian ikut diskusi, kalian lebih aktif lagi dalam menguapkan kasusnya. Silahkan, siapa yang mau menerangkan kasus ini? Kasusnya sudah banyak dibahas di media. Kalau kalian buka Google, banyak ya. Penjelasannya seperti apa? Banyak juga. Silahkan, siapa yang mau membahas ini? Tidak usah takut ya. Yang lain nanti bantu menerangkan atau menanyakan biar nggak apa-apa. Nanti saya bantu jawab kalau kalian nggak bisa jawab. Namanya diskusi bebas ya. Silahkan. Kemarin siapa yang sudah kirim jawaban ke saya ya? Siapa ya? Saya belum cek kemarin. Siapa yang kirim kemarin jawabannya ke saya? Ada jawabannya kirim ke WA. Silahkan, siapa yang mau? Gedehnya kayak yang enter. Aku ada, cuman... Ya, aku ada. Ada, ada. Ada, belum masuk, Nah. Ini meetingnya di laptop. Jadi, kata-kata, Nah. Kalau nggak ada yang mau saya tunjuk, Nanti. Ayo, 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 bro. Saya mau ngambil word kok. Ayo, 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 bro. Ken, men-share-nya itu gimana? Iya, men-share-nya itu bisa. A-L-D-S. Di desktop ada share. Iya, iya, iya. Siapa tuh? Siapa tuh? Iya, siapa yang mulai? Ismi yang mati. Ismi. Ismi. Silahkan, Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ismi. Agak keras suaranya, Ismi. Gitu, Pak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi penyebab perusahaan Enron itu melakukan kecurangan dalam pelaporan akuntansinya. Iya. Jadi, penyebabnya itu karena adanya deception information yang dilakukan oleh pihak manajemen Enron maupun KAP Arthur Andersen, di mana mereka itu mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi, demi terus dari investor dan publik kedua belah pihak mereka yasal laporan keuangan mereka mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Di mana di situ, CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan deception dengan menyebutkan bahwa Enron itu secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Di mana KAP Andersen itu tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dengan Enron. Bahkan pada awal tahun 2001, berdasarkan hasil evaluasi Enron terhadap status evaluasi Enron yang tetap dipertahankan, hal ini dimungkinkan dengan adanya question atau bribery, karena pihak gedung putih termasuk wakil Presiden Amerika Serikat juga diindikasikan terlibat di dalam kasus Enron ini. Kemudian, Arthur Andersen ini merupakan kantor akuntan publik The Big Six yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron, perusahaan Enron. Di mana tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron saja, tetapi KAP Andersen ini juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron tersebut. Di mana Arthur Andersen ini memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron itu mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Di mana walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini tetap dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Karena di sini Andersen dianggap telah mengingkari dari sikap profesionalismenya sebagai akuntan, independen, dengan melakukan tindakan yang penawili dan teklis, yaitu merebutkan laporan audit yang salah dan menyesatkan. Oke. Terus? Ya. Namun, jika Enron tersebut mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan itu akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerjasama. Kemudian, Andreo Pasto membuat ide untuk menggunakan nilai kelebihan kontrak sebagai pendapatan. Jadi di sini nilai kelebihan kontrak itu dianggap oleh Andreo Pasto sebagai pendapatan. Kemudian, Andreo dan KAP Arthur Andersen ini bekerjasama dan menyiapkan serial limited partnership atau perusahaan rekanan terbatas yang disebut dengan Special Purpose Entities, di mana aturan akuntansi itu memungkinkan bahwa perusahaan dapat tidak mencantumkan Special Purpose Entities tersebut pada laporan keuangan, asalkan terdapat suatu pihak yang dapat mengontrol penyelenggaraannya, serta memiliki setidaknya 3% nilai Special Purpose Entities tersebut. Kemudian, pada tahun 1999, Enron itu mendirikan lagi 3 SPE, yaitu Seco Investment LP, LJM Seaman LP, dan LJM to Seap Pay Investment. Kemudian, di tahun 2000, Enron ini mengumumkan bahwa perusahaannya itu berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar dolar. Selanjutnya, Enron itu menempatkan sahamnya sebesar 62 juta dolar ke dalam 3 SPE tersebut, di mana entitas itu untuk tujuan khusus ini kemudian mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini diakui sebagai rumbelian nilai lebih kontrak, dan kemudian dicatat sebagai uang pendapatan penjualan. Meskipun sebenarnya itu adalah hutang, karena tidak dilaporkan, maka pemegang saham percaya bahwa Enron ini tidak mengalami lonjakan hutang. Mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan lagi yang lebih baik, serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jadi, di sini itu karena Enron ini tidak melakukan pelaporan, jadi para pemegang saham itu menganggap bahwa Enron itu baik-baik saja. Padahal di balik itu semua, mereka banyak menutupi permasalahannya. Kemudian, ada Shannon Watkins, wakil presiden yang bekerja di Enron mulai tahun 1993. Dia menyadari bahwa meskipun harga saham yang cukup tinggi, sehingga nilai lebih dapat digunakan untuk menutupi hutang entitas khusus. Namun, dia juga tahu bahwa ketika harga saham turun, maka itu akan memicu tidak soal pabelnya entitas dan mengembalikan hutang kepada laporan keuangan Enron. Kemudian, setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron itu menurun kembali. Dari nilai tertingginya $80 per saham, akuntan Enron berusaha menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus. Di mana, Shannon Watkins itu khawatir akan peningkatan risiko tersebut. Kemudian, pada Juli tahun 2001, harga saham jatuh ke nilai $47 per saham. Di mana, Jeffrey Skilling secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadinya. Sharon Watkins pada tanggal 22 Agustus secara pribadi menemui Kenneth Lay dan bagian hukum, serta mengirimkan enam halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus tersebut dan memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut dengan kecurangan akuntansi. Namun, dibalik itu semua, Lay dan pengacaranya hanya diam saja. Ia mengumumkan pada pekerja dan investor bahwa pertumbuhan Enron di masa mendatang itu akan baik-baik saja. Dan mereka juga menganjurkan kepada para investor untuk terus menanapkan saham di perusahaan Enron. Dan lebih parahnya lagi, Kenneth Lay itu dan eksekutif lainnya juga menjual secara diam-diam saham mereka. Sharon Watkins juga mengontak temannya di Arthur Anderson untuk mendiskusikan permasalahannya kepada kepala auditor. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh temannya itu. Oke, stop dulu sampai di sini. Stop dulu. Kita bahas lagi. Jadi, Ismi tadi mengubahkan masalah dasarnya, kemudian cara diam-lakukan. Kita bahas satu-satu dulu. Jadi, paham kan yang lain juga dengar ya. Pertama, kita bahas kondisi atau penyebabnya. Jadi, kita pelajari dulu latar belakangnya. Enron ini seperti apa. Enron ini perusahaan apa sih? Ada yang tahu? Perusahaan apa? Bisa energi, Pak. Energi? Ya. Ya. Dia jual apa? Gas, Pak. Gas. Saya tukang jual minyak gas di sini gitu ya? Dia menjual gas alam. Ya, gas. Usaha dasarnya sebenarnya jual gas. Kalau di Amerika, di negara maju itu kan gas itu dialirkan sampai ke rumah. Ya, sama seperti kita ini. Gas langsung ada ke rumah. Itu sama seperti langganan listrik. Langganan gas juga ada. Jadi, buat masak di dapur itu pakai gas. Atau kalau di negara saat musim pakai air, pemanas itu pakai gas. Jadi, gas ada yang merupakan. Jadi, sederhana mereka jual gas aja. Dulu, sewaktu mereka di negara, dari tahun 80-an itu jual gas. Jadi, jual gas. Tapi, begitu Amerika mengalami tahun 80-an, begitu dia berdiri tahun 90-an, menjalani apa yang namanya deregulasi. Jadi, kalau gas sama seperti di sini, itu kan barang publik, barang kuitritis, itu diatur. Tidak sembarangan, karena melibatkan banyak sama seperti kita di sini. Listrik, gas, dana dimiliki oleh negara. Tapi, di Amerika enggak dimiliki oleh swasta, tapi diatur mekanismenya. Jadi, enggak boleh. Tapi, begitu tahun 80-an itu dibuka aturannya deregulasi, berarti enggak tahu diatur lagi. Nah, sejak itu, perusahaan gas itu enggak hanya jual gas. Dia banyak kesempatan bagi dia memakai macam-macam. Nah, ini termasuk Enron ini. Jadi, ada terbuka kesempatan bagi dia untuk melakukan, mengembangkan bisnisnya. Nah, itu. Jadi, kondisi eksternalnya seperti apa? Ada yang tahu, kondisi eksternalnya begitu perusahaan ini berkembang? Ada yang bisa bantu terangkan menjawab pertanyaan nomor satu, kondisi dan penyebabnya. Jadi, Ismi sekadar membuka tadi ya. Kita bahas satu-satu. Nanti kembali lagi ke Ismi. Tanya nomor satu, kondisi penyebab perusahaan ini seperti apa? Nomor satu, ada yang bisa bantu jawab selain Ismi, kondisi atau penyebab perusahaan ini melakukan kejadian kegagalan seperti apa? Kalau tadi saya setelahkan, kondisi dasarnya adalah di Amerika terjadi deregulasi dalam industri energi. Jadi, pasarnya dibuka. Jadi, ada muncul kesempatan baru bagi perusahaan energi yang tidak hanya menjual gas, tapi dibuka keempat lain. Ada yang bisa kasih tahu lagi? Supaya kita bisa memahami latar belakangnya seperti apa? kemarin mengirimkan ini Vivian. Vivian ada masuk nggak? Vivian Molydia. Ada? Saya bantu. Kemarin dia mengirimkan ke saya, walaupun nggak saya suruh. Vivian ada nggak hari ini? Nggak tahu, Pak. Sudah masuk apa perusahaan ini? Bentar, ini. Tidak ada di daftar kita ya hari ini? Belum ada, Pak. Yang lain, yang lain? Bantu jawab nomor satu pertanyaan kemarin. Kondisi penyebabnya. Kemarin kan kondisi penyebab perusahaan itu melakukan kecorangan keloporan akutansi. Kondisi dan penyebab. Kalau tadi Ismi menerangkan kondisi dan sekaligus cara-caranya, balik lagi. Ada jawaban lain nggak selain jawaban Ismi tadi? Pak, saya boleh cobalah. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi, kalau berdasarkan pemahaman saya dari beberapa kasus yang saya baca mengenai Enron ini, jadi Enron ini melakukan kecurangan atau moral hazard pada laporan keuangannya itu dikarenakan dia ingin mengingkatkan artisannya pada perusahaannya. karena mereka memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan laba yang padahal dengan jumlah 690 dolar berdasarkan secara otomatis, harga saham mereka akan terus meningkat. Itu, Pak, jawaban saya. Jadi, demi untuk meningkatkan nilai sahamnya gitu ya? Iya. Oke, ada ada tambahan ini tadi, meningkatkan nilai sahamnya. Ada lagi yang bisa bantu? Ada yang lagi yang jawab? Selain dia berusaha, ini motivasi berarti ya, motivasinya melakukan manipulasi untuk dalam rangka, meningkatkan nilai harga sahamnya. Pak. Ya, silakan. Kalau di dalam pandangan saya, Pak, Enron ini ingin meminjam uang ke bank, tapi dia tidak ingin mencatat sejumlah hutang itu. Nah, uang ini digunakan untuk apa? Uang ini digunakan untuk membiayai infrastruktur, transportasi, pengiriman, dan komibilitasnya, Pak. Nah, karena Enron ini tidak mau kelihatan punya hutang supaya harga sahamnya tetap stabil, harga orang-orang tetap percaya untuk menanamkan saham di tempat mereka, di tempat di Enron itu, dia menggunakan SPE, Special Purpose Entities, yang mana Special Purpose Entities ini adalah sebuah perusahaan Nah, kita belum bahas ke situ. Rani Maksudnya gini, latar belakangnya dulu, kita belum bicara mengenai caranya ya, itu nomor dua itu, latar belakangnya. Latar belakangnya maksudnya kondisi dia. Nanti saya balik lagi ke Rani caranya tadi itu. dia mencari uang dengan cara tadi itu, mencari pinjaman, tapi off-balance it dalam bahasa Inggris, off-balance it, dia tidak mencatat di latar belakangnya. Sekarang saya balik yang tadi itu, kondisi sebenarnya apa kondisinya? Supaya kita tahu ya. ada lagi bisa dibantu jawab? Jadi, Enron ini pernah dijuluki sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika di di tahun 90-an. Sebelum terjadinya kasus ini ya, itu dianggap paling positif ya. Usahanya karena dia inovatif, kreatif sekali ya. Dulunya pas apa, bisnisnya itu cuma sederhana jual gas ya, tapi berkembang berbagai macam cara yang sifatnya inovatif. Karena tadi itu pasarnya dibuka, jadi dia terserah mau usahakan gas ini seperti apa ya. Akhirnya dibergerak di industri lainnya selain gas ya, karena dia masuk ke broadband internet, kemudian masuk ke macam-macam, bahkan ke tidak hanya gas, tapi juga pertambangan minyak dan lain sebagainya. banyak, akhirnya mengguritan, membesar. Dan kultur budayanya menunjang juga untuk itu. Kalau kalian paham di Amerika itu, apa namanya, orang itu dipacu untuk berprestasi secara material gitu ya. karena American dream gitu ya. Jadi, orang di sana itu kadang-kadang ambisius dan rakus itu, rakus ya, serakah itu bahkan didorong gitu. Jadi, di Enron ini terjadi seperti itu. Jadi, konteks dasarnya seperti itu. Bisa paham gak maksud saya? ketika, ketika suatu organisasi itu sangat mendorong pencapaian sesuatu yang ambisius, itu akan menyebabkan orang mengalahkan segala cara. inilah contohnya kalau di Enron ini. Begitu, Pak, ibaratnya seperti orang dulu di kandang, dulu pasarnya impulsif gas ini diatur betul-betul seperti kuda yang di kandang, yaudah, diam aja. Begitu kandangnya dibuka, dia lari sana kemari sesuka-sukanya, ibaratnya-ibaratkan seperti itu, Enron ini. Lari sesuka-sukanya ibarat orang lepas dari kandang, suka-sukanya di mana, ini ibaratnya kebablasan dia ini, mana orangnya itu, kulturnya, semacam itu. Nah, ini kondisi penyebabnya bahwa pertama, eksternalnya dia didorong untuk mengembangkan bisnisnya, kedua, orangnya ambisius dan serakah grid dalam bahasa Inggrisnya itu. Tadi, apa namanya, Nur Hairiyah tadi bilang, apa namanya, mementingkan nilai saham benar, itu jadi apa namanya, jadi pendorong buat mereka. Jadi, kalau kita lihat grafiknya, Enron ini luar biasa, dia berhasil meningkatkan nilai sahamnya itu jadi fantastis. Saya sharing slide-nya mengenai gambarnya yang menunjukkan sahamnya itu luar biasa besar. bentar, saya lihat saya lihat Bisa sharing dulu ya, saya ganti yang sharing. Nah ini ya, ini kasarnya ya, Enron itu berkembang dari perusahaan yang menjual gas menjadi perusahaan trading. Trading kan pedagangan, dia jadi semacam penghubung antara supplier dan customer. Jadi orang membeli gas mesti ke dia, dia carikan nanti sumber gasnya dari mana. Nah, berkembang seperti itu. Tadi sempat dibilang juga mereka banyak berhubungan dengan birokrasi di sana, ya karena itu, karena dia berkembang jadi perusahaan yang sangat besar. Bahkan terlibat dalam banyak pasar energi yang besar. Jadi, apa namanya, ini apa namanya, Dewan Direksi dan Komisaris Enron. Orang-orang top semua ini. Nah, ini saya bilang tadi, culture-nya. Begitu satu Kenneth Layers satunya, kemudian diajak satu orang lagi yang waktu itu direkrut adalah konsultan dia. Dia masih muda waktu itu, di tahun 90-an dia masih muda, terus direkrut. Akhirnya dia jadi top executive-nya di sini, Skilling, JPD Skilling namanya. Nah, ini dia yang bawa perubahan banyak di situ, termasuk culture atau budayanya dia. Jadi, dia membuat bisnis baru, tidak hanya menjual gas, pipeline, buat the pipeline, maksudnya di luar bisnis pipa gas, ya. Bikin macam-macam bisnisnya. Nah, jadi sangat inovatif. Nah, inovatif ini sangat didorong, ya. Bahkan kompetisi di antara karyawan itu sangat didorong, sehingga bahkan mereka kerja gila-gilaan, gitu. Tapi intinya sebenarnya mereka mengejar COVID, ya. Nah, ini, saya bilang tadi, budayanya mendorong orang untuk melakukan tindakan ambisius yang bahkan melanggar batas, ya. Nah, ini usaha dia berkembang. Jadi, sekedar hanya jual gas, sekarang jadi gas supply itu bisnis tradisionalnya. Ada gas bank, jadi bank, ibaratnya dia punya bank gas. Jadi, kalau mau orang berurusan sama gas, perginya ke dia. Terus kemudian bikin securitization, ya. Maksudnya, dibuat semacam kontrak yang dia jual. Jadi, tidak hanya jual gas, tapi jual kontrak gas. Nah, ini yang baru, ya. Ini, itu latar belakangnya, ya. Jadi, latar belakangnya, bahwa lingkungan eksternal dia menyebabkan dia, mendorong dia sangat mengejar target keuangan. dan ibaratnya menghalalkan segala cara di situ. Jadi, itu latar belakangnya, ya. Jadi, kita patut curiga, ya. Kalau suatu perusahaan itu sangat ambisius, ya. Dan, kenapa sebab perusahaan di Amerika banyak melakukan kegagalan dengan sangat fantastis? Karena itu, ya. Karena lingkungan bisnis di Amerika itu sangat kompetitif, sangat mendorong orang mencapai keunggulan secara keuangan dengan sangat... Bahkan, bursa sahamnya di sana itu sangat mementingkan tadi itu target-target yang dalam jangka pendek. Ya, padahal kalau kita ingat dalam jangka pendek itu berbahaya, tidak karena apa. Karena dia bisa menghalalkan segala cara memanipulasi segala lagi. Akutansi jadi akan diselagunakan kalau dalam konteks seperti itu, ya. Itu latar belakangnya. Jadi, lingkungan eksternal sangat pengaruh di mana akutansi digunakan. Kalau lingkungan eksternalnya tidak terlalu menuntut pelaku bisnis bekerja dengan gila-gilaan, maka akutansi tidak akan berkibat gagal, ya. Seperti banyak play. Walaupun kalau pengawasannya jelek, tetap ada terjadi. Ya, itu nomor satu, ya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya berkaitan dengan kenapa kondisi atau penyebab terjadinya tadi itu, ya. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke nomor duanya? Kalau enggak ada, saya balik ke tadi, ya. Ke konteks kita tadi itu. Balik ke sini, ya. Jadi, ini, ya. Penyalahgunaan akutansi untuk kepentingan pribadi atau self-interest, itu terjadi kalau lingkungannya sangat mendukung untuk itu, ya. Di mana lingkungan bisnisnya ibarat kuda lepas tadi dibiarkan lepas, ya. Jadi, tidak diatur dengan ketat, maka ini akan terjadi, eksesnya akan terjadi seperti ini. Kemudian kalau ternyata budaya itu eksternalnya, kemudian kalau terjadi budaya, organisasinya justru mendorong menjunjung orang, mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu yang buruk kibatnya, ya. Akutansi harus menyadari itu, ya. Jadi, nanti kita pelajari, ada mekanisme yang khusus setelah kejadinya, mekanisme itu biasanya diatur setelah kejadinya kasus besar ini. Setelah itu banyak diatur. Bagaimana mengendalikan hal itu, jangan terjadi lagi. Oke, itu ya. Ngerti ya, maksud saya bahwa kondisi eksternal akan menyebabkan ini terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya tadi, caranya, ya. Caranya, tadi Ismi menerangkan caranya, ada macam-macam tadi, ya. Ada pakai kontrak, SPI, SPI, kemudian ada yang lain, ya. Ismi ada yang ditambahkan untuk yang caranya selain yang kamu terangkan tadi? Itu tadi belum selesai, Pak. Ya, silahkan lanjutkan lagi, ya. Tadi mengenai caranya tadi. Silahkan lanjutkan lagi. Yang tadi. Lanjutkan. Sampai mana tadi, guys? Nah, iya. Tadi slide tiga rasanya. Ya, lanjutkan tadi yang, ya, sudah ini, ya, lanjutkan. Jadi, kelanjutan dari caranya tadi. Kemudian, si Watkins ini, wakil presiden yang bekerja di Enron mulai tanggal 1993. Jadi, dia itu menyadari bahwa meskipun harga saham itu cukup tinggi, sehingga nilainya itu lebih dapat digunakan untuk menutupi hutang entitas khusus. Kemudian, ia itu juga tahu bahwa ketika harga saham itu turun, maka itu akan memicu tidak solvable-nya entitas dan mengembalikan hutang kepada laporan keuangan Enron. Kemudian, setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron ini menurun lagi dari nilai tertingginya, yaitu $80 per saham. Akuntan Enron berusaha untuk menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus tersebut. Dan, si Watkins khawatir akan peningkatan risiko tersebut. Kemudian, pada bulan Juli tahun 2011, harga saham Enron ini jatuh ke nilai $47 per saham. Sehingga, si Skilling secara tiba-tiba mengundurkan dirinya sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadinya. Di mana Watkins pada tanggal 2 Agustus secara pribadi itu menemui klinik Lay dan bagian hukum, di mana ia mengirimkan enam halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus, dan itu memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut dengan kecurangan akutansi. Namun, si Lay ini pengacaranya hanya diam saja. Ia malah mengumumkan kepada para pekerja dan para investor bahwa pertumbuhan Enron di masa yang akan datang itu akan membaik. Dan ia juga menganjurkan kepada para investor untuk terus menanamkan saham di perusahaan Enron. Dan lebih parahnya lagi, si Kenneth Lay ini dan eksekutif lainnya menjual secara diam-diam saham mereka. Dan Watkins juga mengontrak temannya di Arthur Anderson untuk mendiskusikan permasalahannya ini kepada kepala auditor. Namun, ajakan dari Arthur Anderson ini tidak dilakukan oleh temannya itu. Kemudian ketika Watkins berusaha agar perusahaan itu mengambil tindakan, saham Enron terus merosot. Pada tanggal 12 Oktober 2001, Enron ini mengumumkan untuk mengambil alih hutang dan aset entitas khususnya. Hal ini menurunkan 544 juta dolar atas selaba dan mengurangi nilai ekuitas pemegang saham dengan 1,2 miliar dolar. Kemudian, seminggu berikutnya, pada tanggal 22 Oktober, Komisi Sekuritas mengumumkan dan menginvestigasi entitas tujuan khusus Enron. Sehingga pada hari berikutnya, Andre Vasto diberhentikan. Kemudian, pada tanggal 8 November 2001, Enron kembali mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangannya sejak tahun 1997. Dan laporan ulang tersebut, ia perkirakan untuk menurunkan ekuitas pemegang saham sebesar 2,1 miliar dolar dan untuk meningkatkan hutang 2,6 juta dolar. Kemudian, dibandingkan dengan harga saham Enron pada bulan Agus tahun 2000, yang mana itu masih berharga 90 per USD, lembar jatuh hingga tidak lebih dari 45 sen USD. Di mana ini artinya, harga saham Enron itu terjungkal, sehingga tinggal 1 per 200 dan perusahaan koleks atas kebangkrutannya. Kemudian, ada dana simpanan pensiun senilai 1 miliar dolar milik 7.500 karyawan. Karena manajemen Enron itu menanamkan dana tabungan karyawan untuk membelikan sahamnya. Kemudian, pelaku pasar modal juga kehilangan 32 miliar USD, dan Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor. Dan kemudian dianggap memiliki kinerja yang baik. Dan tak tanggung-tanggung lagi, manajemen Enron ini telah menggelembungkan pendapatannya itu sebesar 600 juta USD, dan kemudian telah menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar USD dengan teknik off-balance sheet. Jadi, itu tadi cara-caranya melakukan kecurangan, Pak. Oke, ya kita bahas satu-satu sekarang cara-caranya. Tadi Ismi sudah memberikan gambaran besar, ya coba kita analisis. Karena kita mau tahu sekarang, ya, apa spesifiknya aturan akutansi yang dia langgar. Kita bisa, saya ya, beranggapan ada tiga, tiga cara, dimana prinsip akutansi dilanggar sama Enron. Apa cara yang pertama? Yang tahu, cara yang pertama dia melakukan, tadi sudah disebutkan sama Ismi, sepintas ada tadi juga. Karena dia melanggar, ada yang bisa bantu? Tadi Ismi sudah menyebutkan. Vivian, ada Vivian? Tadi sudah masuk kayaknya. Karena dia mengirimkan jawaban ke saya. Kalau mengirimkan jawaban, berarti dia sudah mau bertanggung jawabannya. Ada Vivian di sini? Tadi kalau nggak salah ada masuk, ya? Ada? Ada, ada. Ya. Jadi telat masuk, Pak. Kayaknya error. Luar masuk kayak imus aja. Ya. Ya. Ya, jadi apa caranya dia melakukan, apa yang dilanggar dalam kasus Enron ini? Satu aja sebutkan. Menurut saya kayak mempermainkan harga saham, ya Pak? Maksudnya gimana tuh memperkenan harga saham? Harga saham kan di pasar sana, gimana mempermainkannya? Dia dengan membeli dia sendiri, kenapa? Gimana? Tadi kalau nggak salah ada, Ismail menyebutkan kontrak jangka panjang. Kemudian ada special purpose entity SPE. Ya, SPE dalam bahasa Inggris. Jadi salah spesifik apa itu? Apakah kedua hal ini melanggar? Dia menganggap dua hal ini dilanggar sama Enron. Nah, spesifiknya seperti apa? Ada yang tahu? Kenapa kontrak jangka panjang itu salah? Dan kenapa menggunakan SPE, Special Purpose Entity, maksudnya itu dia bikin semacam perusahaan kongsi dagang, misalnya kongsi join, antara dia dengan orang lain. Kenapa itu bisa digunakan dia sebagai cara? Ada yang saya tahu? Tadi ada yang menyebutkan? Oh iya, Megarani yang menyebutkan tadi itu mengenai dia pinjam uang kebang. Spesifiknya gimana itu, Pak? Apa yang dilanggar dengan cara itu? Megarani ada? Sudah gureng, Pak? Belum. Jadi, cara pertama itu dia menggelembungkannya pendapatan. Menggelembungkan apa? Balon? Melalui pendapatan, Pak. Pendapatan. Dengan cara? Dengan cara? Saya memasukkan pendapatannya, Pak. Yang seharusnya Rp185 juta dari US dollar, dia jadikan Rp386 juta, Pak. Jadi, menggelembungkannya itu dengan cara apa? Oh, dengan cara membuat anak perusahaan, Pak. Nah, anak perusahaan. Memang salahkan membuat anak perusahaan? Membuat anak perusahaan itu tidak salah, Pak. Tapi, tujuan Andrew membuat anak perusahaan ini yang salah, Pak. Jadi, yang ini meng... Sekarang. Oke, itu yang satu. SPI, jadi ya. Kalau kalian... Perusahaan membuat anak perusahaan, itu kalau kalian belajar di akutansi lanjutan, ya kan? Kalau perusahaan punya anak perusahaan, itu kalau dia... Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan perhatian anak perusahaan, itu harus dikonsolidasi, tahu kan? Dikonsolidasi, digabung. Ya. Dengan induknya. Jadi, aset maupun likuritas anak akan ikut masuk ke induknya. Nah, kasus Andrew ini, dia menggabungkan tidak anak perusahaan yang SPI. SPI itu dianggap anak perusahaan, karena dia punya saham di situ. Itu digabung, kan? Gimana? Gak salah sebenarnya ya, buat anak perusahaan, tapi itu melanggar tidak itu? Ada yang tahu jawabannya? Melanggarnya di mana? Karena Enron tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan ini tadi, Pak. Jadi, kalau... Tidak menggabungkan. Iya, tidak menggabungkan. Dan Enron juga tidak pernah mengakui mempublikasikan keberadaan anak perusahaan ini. Sehingga, sehingga, Pak, anak perusahaan ini dijadikan Enron sebagai tempat buang sampah. Jadi, yang sebenarnya hutang-hutang yang disebabkan oleh perusahaan induk, di mana ini adalah Enron Corporation, itu dipindahkan ke dalam... di-create seolah-olah hutang-hutang induk. Ya. Jadi, dia sama sekali tidak memasukkan ya. Aset... ini adalah meran keuangan milik Enron Corporation ini sendiri. kayaknya iya sih, Pak. Karena, kalau berdasarkan yang saya baca, memang keberadaan entitas ini tidak pernah dibuka oleh Enron. Ya. Jadi, disembunyikan oleh Enron. Ya, betul. Itu namanya off-balance sheet. Off, ya. Maksudnya, ini meraca. Tapi, tidak. dia masukkan peneraca off. Jadi, off di luar. Off-balance sheet account. Itu berarti dia melakukan salah satu dari dua tadi. Attest selection. Tidak melaporkan semua. Ya kan? Jadi, dia sudah memenuhi syarat attest selection. Informasi yang ada, dia tidak ungkapkan ke publik. dia sembunyikan. Itu dia sembunyikan. Saya terangkan. Betul jawaban Heriah tadi ya. Jadi, secara spesifiknya gini. Enron membuat SPI, Special Purpose Entity ini, maksudnya baik, yaitu untuk mendanai atau memaned risiko yang berhubungan dengan aset tertentu. Jadi, misalnya usaha di sini. Misalnya, usaha di daerah ini dibikin SPI khusus untuk ini. Ini semacam perusahaan cangkang. Cell phone yang dibentuk dengan sponsor. Tapi, aturan akutansi mempersyaratkan bahwa perusahaan itu boleh tidak melaporkan SPI ini asal syaratnya ada pihak lain di luar perusahaan yang menjalankan usaha itu. Dan dia harus punya minimal 3% dari total asetnya. Debate dan equity-nya. 3% saja. Jadi, kecil saja. 3% aneh ya. Ini aturan lama di Amerika ya. Saya pertama waktu belajar kasus Antoni ini bingung. Saya ini setahu saya, kita kan punya 20% metode cost dan metode equity. Yang kalian belajar di akutansi lanjutan. Perusahaan punya akan mengkonsolidasi kalau dia punya saham di atas 20%. Dan perusahaan punya pengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan. Itu harus digabung dengan perusahaan induk. Tapi, kalau di bawah 20% kita pakai metode cost. Metode cost berarti tidak dikonsolidasikan. Nah, berbeda dengan anak perusahaan, entiti khusus yang ibaratnya tadi yang perusahaan cangkang tadi tidak perusahaan betulan, itu boleh saja 3%. Ya, itu aturan lama. Nah, Enron benar-benar memakai aturan ini untuk maksud tadi menyembunyikan banyak yang si Negara ini cerita, dia mau perlu banyak duit nih, cuman dia nggak mau melaporkan hutangnya di aset perusahaan, di neraca, caranya gimana? Ini akal maling juga. Udah, nggak usah dikasih tahu caranya. Kita kasihkan aja, taruh aja uangnya di sana, dia pinjam duit, asetnya masuk ke kita. Jadi, banyak sebagian besar kewajiban Enron itu nggak tercatat, tercatatnya di anak SPI tadi itu, Special Purpose Entity. dia, dengan alasan tadi yang 3% orang lain kok yang itu operasional itu bukan kami, kami cuma titip uang dan dia punya ternyata nggak, dia justru melanggar itu karena apa? Karena yang menjalankan SPI tadi dia-dia juga. Bahkan yang seharap 3% sebenarnya nggak ada. itu yang menyebabkan aturannya dilanggar. Yang 3% itu, bahkan si tadi si Ismeti bilang si Pesto itu, dia mau operasional atas namanya sendiri. Dia dapat fee dari situ. Misalnya dia pinjam uang ke bank. SPI yang pinjam uang ke bank pakai jaminan saham perusahaan. Sahamnya Enron. pinjam dong. Sahamnya kan tinggi-tinggi banget waktu itu. Harganya tinggi banget. Benar-benar protestif lagi jaya-jayanya. Nah ini, pinjam uang ke bank. Lalu itu jaminannya apa? Ini saham Enron. Kami punya saham Enron sebesar ini. Oke, kalau gitu dikasih pinjam. Uang ini dipinjam oleh anak perusahaan disetorkannya ke Enron sebagai apa namanya aset tertentu dia pinjam. Jadi anak perusahaan tadi itu. ke SPI, ke Enron itu dicatat sebagai ya apalah gitu bukan utang bank tapi semacam aset ketipan gitu. Nah itu. Jadi dia melanggar prinsip tadi itu. Sehingga sebabnya jadinya meraca meraca Enron jadi kekecilan pinjaman utangnya. Sebaliknya ekuitasnya kebesaran dan labanya juga kebesaran. dia mengakui pendapatan dari SPI juga tapi utangnya nggak dimasukkan. Itu penyalahgunaan prinsip tadi itu. Dia melanggar disitu. Dia memenuhi satu syarat tadi. Dia ates seleksi menyembunyikan informasi kepada masyarakat. Nah ates seleksi nomor satu berkaitan dengan nomor kontrak tadi. Ada yang bisa jawab kontrak dia apanya? salah. Kontrak ini inovatif dia punya. Kontrak ini juga melanggar. Melanggarnya itu bukan melanggar secara spesifik aturan akutansi cuman angkanya tidak bisa diakini. Itu yang dinamakan kalau nggak ada yang jawab, saya jawab. Yang dinamakan mark to market atau mark to model. Jadi gini. Apa namanya? Dia bikin kontrak jangka panjang dengan orang lain. Nilai kontraknya ini dibikin present value. Nilai sekarangnya berapa? Kalau kita jual gas kan gampang. Berapa tagihan gas bulan ini itu pendapatan dia. tapi dia ubah cara itu. Karena sekarang dia tidak lagi jual gas, dia sebagai trader. Jadi orang yang kontrak jangka panjang dengan Enron itu misalnya 20 tahun ya. 10 tahun atau 20 tahun dihitung selama masa kontrak Enron dapat duit berapa itu di present value kan ke sekarang. Misalnya 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar kalau di present value kan pakai nilai berapa persen dapat angkanya present value-nya berapa, nilai sekarangnya berapa. itu dibagi dengan berapa cost-nya, cost-nya juga di present value-nya kemudian selisihnya adalah net present value, itu diakui sebagai pendapatan dia. Itu diusulkan sama Enron ke SEC semacam OJK-nya di Amerika, kami pakai metode seperti ini, bolehlah. Waktu itu diizinkan, karena dianggap dia inovatif sekali bikin. tapi itu apa? Itu adalah apa namanya, susah sekali di diakini, karena itu estimasi. Kalau kontraknya itu tidak punya nilai pasar yang tersedia, maka sulit dinilai. Difficult to value. Dan murni berdasarkan hitung-hitungan yang sifatnya di atas kertas, tidak murni transaksi benar-benar, jadi di present value kan sekarang. Itu yang diakui sama dia. Jadi, nilainya ini bukan nilai pasar, tapi nilai estimasi yang canggih, yang bisa dimanipulasi untuk menciptakan laba fictitious earnings. Jadi, dia menggunakan kalau yang kita pelajari kemarin, itu berkaitan dengan current value accounting. Jadi, pengukuran akutansinya pakai nilai sekarang, current value. Dari future benefit, dia dengan nilai sekarang inovatif sekali kan, bertentangan dengan historical cost yang kita pelajari. Dia pakai nilai masa depan, diakui sekarang. Nah, makanya itu labanya luar biasa, karena pendapatan masa depan dia bawa sekarang. Nilainya luar biasa. Itu salah sebenarnya. Bukan salah, cuman tidak objektif, penuh subjektifitas dan tidak bisa diverifikasi dengan mudah. Sebenarnya akuntan itu harus mempertanyakan cara seperti ini. Ini objektifitasnya di mana? Kami bisa yakin angka laba ini sebenarnya bagaimana? Tapi tadi seperti terangkan ismi, justru akuntannya payah juga. Justru dia kongkali kong dengan Enron, si Anderson tadi. Harusnya dia mempertanyakan ini masuk akal nggak sih angka segini dari mana Anda tahu segini? Oh, ini hitungannya segini. Itu yakin nggak angkanya benar-benar segini? Oh, ya, ya, gini. Kalau saya dulu heran sekali dengan kasus Enron ini, karena saya akuntan biasa yang selalu mempertanyakan ini, kenapa sih kasus ini? Kok bisa? Saya heran, kok bisa terjadi? Harusnya akuntan yang tradisional, tradisional saya bilang, itu mempertanyakan harusnya. Kenapa ini bisa diakui sebagai labak? Padahal bukan real istilahnya labaknya itu. Pendapatannya bukan real. Pendapatannya hitung-hitungan di atas kertas. Dan itu ternyata betul kesempatan buat dia memanipulasi. Tujuannya apa? Tadi yang seperti disinggung sama Heriah bahwa dia meningkatkan keuntungan jangka pendeknya dengan melakukan manipulasi harga saham dengan tadi dimanipulasi harga saham adalah dengan membuat laporan akutansinya di makap tadi. Di bagus-bagusi dibuat kosmetik apa di ya di di permak lah. Jadi kelihatan bagus harga sahamnya naik padahal bukan isinya bodong, gak ada apa-apa di dalamnya itu. Itu salah satu bentuk moral Eza. Tadi jadi dua aspek ini terlanggar sudah di kasus Anton ini. atas selection waktu dia menyembunyikan aset dia leabilitas dia dengan melakukan SPI kemudian moral hazard juga dengan membuat pendapatan dan laba yang tidak real tidak real tiktif ya dua hal terlanggar ya akibatnya didudikan siapa masyarakat karena informasi yang disampaikan sama sekali tidak berguna buat mengambil keputusan menilai aset dia berapa kemudian kita tidak bisa menilai juga laba yang dihasilkan itu apakah murni kinerja manager tersebut. Ternyata kinerja dia isinya manipulasi. Kita tidak bisa menilai kerjanya bagus atau tidak. bisa ya dipahami ya bahwa dua hal ini dilanggar dengan kasus entron ini. Dia memanipulasi penyembunyian informasi sekaligus memanipulasi untuk meningkatkan kinerja dia. Bukan main sebenarnya kasus ini ya. Makanya ini jadi pelajaran besar di dunia bisnis bahwa kedua aspek ini sekaligus dilanggar. Kemudian pertanyaan nomor tiga itu caranya yang sederhana tadi itu ya berkaitan dengan cara dia. Ada cara yang lain juga. Ini maksud model tadi memanipulasi karena dia pakai angka estimasi sedangkan yang kedua dia pakai SPE buat menyembunyikan utang dia sekaligus memanipulasi labah juga di situ. Kemudian hal ketiga adalah macam-macam berkaitan dengan berkaitan dengan penggelembungan aset tadi ada yang menggunakan aset itu di mana. Macam-macam caranya dia membuat misalnya menjual saham perusahaan itu diperlakukan sebagai fitang. Aneh juga ya. Jadi fitang pada modal saham. dibikin jurnal seperti fitang pada modal saham. Gimana ini? Kita nggak pernah lihat kan kalau fitang itu berkaitan dengan aset asuk lain dalam operasional nggak pernah berkaitan dengan modal. Modal itu tidak pernah lari ke operasional. Dia bikin sama dia seperti itu. Jadi aset menggelembung. Aset naik, modal naik, ekuitas naik, seperti itu. Dan banyak ternyata terjadi dia menghapus spread down aset yang ternyata memang sebelumnya digelembungkan. Kemudian setelah bisnis mereka turun, misalnya dicantohnya di bisnis broadband yang berkaitan dengan internet ternyata nggak berhasil di spread down. Berarti yang dulunya nggak benar dong kalau sekarang di spread down. Seperti itu. Nah, pertanyaan kita nomor tiga itu apa? Tadi caranya ya, cara kondisi, cara dan kemudian akibatnya. Akibatnya apa? Ada yang bisa kasih jawab? akibat dari Enron melakukan kecurangan apa? Buat Enron sendiri, apa? Enron sendiri bangkrut apa gimana? Bangkrut. 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 Bangkrut ya? Bangkrut Pak. Ya, perusahaan sendiri bangkrut. Bangkrut Pak. Si investor yang punya sahamnya rugi Pak. Rugi karena nilainya sudah hampir nggak bernilai. Jatuh hampir mendekati nol. Orang sudah nggak percaya lagi. Jadi, baik perusahaannya bangkrut, orang masyarakat umum rugi. Kalau di Amerika itu banyak perusahaan itu menanamkan modal, beli saham itu berasal dari dana pensiun. Jadi, buat pekerja-pekerja itu kan dia menabung saban bulan dipotong sekian persen itu untuk dana pensiun. Pensiun PAN. Detainment PAN. Untuk nanti begitu dia pensiun uang itu bisa digunakan untuk membayar hidup dia begitu pensiun. Itu dicicil tiap bulan. Di Indonesia juga sama di BPJS Tidak Kerjaan itu kan sama jam swastik atau perusahaan bikin dana pensiun sendiri. Dana pensiun lembaga keuangan yang dibang atau bikin dana pensiun sendiri. Yang intinya adalah perusahaan karyawan menyecil pensiunnya dengan dipotong saban bulan. Kemudian perusahaan dana pensiun tadi memutar uangnya dengan beli saham di pasar modal. Bayangin yang dulu nilainya 80 dolar satu lembar saham. Sekarang harganya hampir sekian sen. sudah lebih murah dari harga lembar sertifikat sahamnya. Alias hilang. Kesian sudah menabung dari muda. Sekarang uangnya habis semua aduk pasien. Jadi nasib masyarakat juga dirudukan dengan kasus ini. Karena banyak dana pensiun yang waktu itu menanamkan uangnya di saham Enron. Karena saham Enron waktu itu luar biasa ducik istilahnya kalau orang beli di situ ternyata jatuh dan tidak bernilai sama sekali. Jadi kalau kita lihat aspek ini benar-benar dirudukan masyarakat. Jadi saya singkatkan seperti ini. Enron pasar modal itu umumnya mengabaikan tanda-tanda atau red flag istilahnya berkaitan dengan laba kinerja yang dilakukan Enron. Kenapa selama ini sekian tahun mereka tidak sadar labanya itu mencurigakan. Dan juga strategi ekspansinya itu patut dicurigai tidak aneh. Dengan hanya pakai modal yang relatif. Sedikit lukos. Akibatnya apa? Karena semua pihak kabai di sini jadi investor investor pun juga mau saja dikelabui dengan adanya seperti itu. Akhirnya mereka dirudukan. Nggak sejak kasus inilah kemudian ditambah dengan kasus lukok yang satunya lagi mereka benar-benar kelabakan. Awal tahun 2000 itu mereka benar-benar menelan pil pahit akhirnya keluarlah aturan undang-undang yang sangat tepat pengatur pasar mural sampai sekarang Sarban Oxley Soxley itu diatur sejak itu kelabakan kelola diatur kemudian audit komite diatur kemudian auditornya diatur auditornya berangkat sekali si Anderson ini akhirnya auditor burger diatur tetap sekali dibikin lembaga PCFOB itu semacam lembaga pengawas auditor pengawas pelaku pasar modal dan auditor terpihak lain juga benar-benar menjalankan kursinya jadi apa saya agak aneh dengan Anderson saya juga auditor auditor tapi bukan di Anderson disaingannya Anderson saya di salah satu big SPO di Lloyd saya pernah di Lloyd teman-teman saya banyak di Anderson terus terang saya jujur katakan cara mereka beda dengan cara kami saya gak ngapakan kantor saya paling bagus enggak kantor saya juga banyak ada kasusnya cuman Anderson itu agak bahasa cina-cincai agak mudah menggampangkan sesuatu itu ternyata seperti itu kalau kantor saya lebih ketat di Lloyd itu lebih ketat caranya memonitor tapi akibatnya apa semua kami terdampak semua profesi akuntat terdampak jadi kami benar diawasi ketat sama pemerintah regulator dan masyarakat juga belajar dari kasus ini nah sejak itulah agak ketat terakhir saya pernah kembali ke profesi sebagai auditor selama 2 tahun sebelum saya ngajar kondisinya berbeda dengan dulu agak ketat kita pun amat hati-hati sekali dalam audit karena kita tahu kalau kita gagal itu masyarakat akan banyak berbeda belajar dari kasus Enron ini kita juga menjaga hubungan kita dengan klien jangan sampai prinsip independensi dilanggar dalam kasus Enron ini prinsip independensi dilanggar karena si partner Anderson itu sangat tergantung sama Enron Enron ngasih duit dia banyak dia tidak hanya bayar di audit juga bayar di konsultan bahkan bikin SPI-SPI tadi itu akuntan yang ikut terlibat di situ ikut terlibat melakukan manipulasi nah itu gawat sekali sejak itu diatur akuntan tidak boleh kasih jasa lain selain jasa audit kalau mau ngasih perusahaan lain saja yang tidak terlibat atau mengganggu atau mengancam independensinya itu belajar dari kasus ini belajar dari kasus Enron ini yang luar biasa terjadinya sehingga semua pihak terkaitan dengan pasar modal itu merubah cara dia melakukan bisnisnya sehingga tidak akan terjadi kasus ini lagi ya itu ya garis besarnya nanti lengkapnya saya berikan slide-nya penjelasannya kita ini ini sepintas saja dari ada komentar atau pertanyaan berkaitan dengan ini belum saya tutup ada komentar ya habis ini kalian kirim ya jawaban kalian yang tadi ya jadi yang presentasi cuma resmi terus yang lain menambahkan yang lain diam saja tapi tetap saya minta yang lain mengirimkan jawabannya nanti saya kasih tau kemana kirimnya jangan kirim ke WA saya WA saya sudah penuh sekali jangan kirim ke WA saya cuman nanti saya kasih linknya kemana ya kemungkinan saya suruh kirim ke NUEFA saya punya saya buka apa satu slot untuk mata kuliah seminar di WA mungkin yang pernah ikut kuliah saya saya semester ini pakai platform WA jadi disitu yang ngirimkan disitu nanti saya kasih tau di WA group kemana ngirimnya atau kalian masuk ke WA nanti baru bisa upload jawabannya nanti saya nilai ya kemudian nanti setelah itu saya kirim versi saya seperti apa dari situ kalian perbaiki sendiri nanti seperti apa versi kalian versi saya tapi ini sebagian besar saya diserangkan hari ini itu kalian perbaiki lagi dengan jawaban saya tadi oke ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya jadi apa namanya kira sebalik ini kita melanjutkan yang saya terangkan minggu lalu ya apa namanya berkaitan dengan terjadinya informasi asimetri dalam kasus yang sangat ekstrim ya nah muaranya muaranya nanti adalah pihak regulator memperbaiki memperbaiki pengaturannya maupun dengan standard setting yang memediasi masalah ini tadi masalah ini sedanggar ya masalah di bawah juga dilanggar maka standard setting ada aturan mengenai pengakuan SPA dan ada diatur kemudian tidak lagi pertanyaan prinsip 3% orang fix SPA itu dilihat dulu berapa persen jadi ada aturan lanjutannya setelah itu orang belajar dari kelas ini kemudian di ya ada pertanyaan apa namanya nanti saya sharing ini ya jawaban ini kemudian saya janji kemarin untuk ganti hari Selasa saya ada video rekaman dan saya coba bikin besok ya terus hari Selasa nanti itu saya undang teman saya untuk melakukan kuliah tamu tapi sebelum kuliah saya berikan bahannya ya jadi sebelum kuliah saya berikan bahannya jadi begitu Ibu Citra Ibu Citra namanya nanti kuliah kita memberikan kuliah kita kalian ada bahan yang kalian terajari kalau perlu kalian ikut membahas berikan pertanyaan lain sebagainya mumpung ada ahlinya saya mengajak beliau dia adalah ahli akutansi keuangan berkaitan dengan tata kelola dan manajemen laba terus line round ini kan manajemen laba labanya dimanage bahkan manajemen laba yang sangat ekstrim sehingga menyebabkan fraud kecurangan laporan pola saya mau ajak beliau diskusi di hari Selasa di depan kalau enggak hari Selasa hari Kamis ya berani hari Selasa nanti saya kasih tahu di itu saya ajak beliau diskusi karena beliau disertasinya khusus mengenai ini saya pikir beliau pakarnya saya sendiri bukan pakar berkaitan dengan apalian sipuangan saya ahli di audit dan sistem informasi tidak di akutansi keuangan tapi supaya mengimbangi kekurangan saya saya ajak beliau untuk berkaitan dengan seminar kita saya akan briefing beliau bahwa saya sudah menerangkan mengenai ini saya sudah kasih kasih nanti beliau akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mengatasi atau mengatur mekanisme pelaporan keuangan sehingga tidak terjadi kasus seperti ini jadi apa aturannya sejak kasus endron sampai dengan sekarang kita bahas nanti di yang berdepan oke ada komentar sebelum saya jadi kita ini sudah berapa kali mungkin setelah minggu depan ada semacam UTS UTS sudah 7-8 kali kuliah 1, 2, 3 mungkin minggu depannya lagi 2 minggu lagi kita ada UTS sedikit dari bahannya dari minggu ini juga tadi banyak sudah kita baca kalau komentar saya menanya boleh ya silahkan ini kan ada saya kan saya 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 baca-baca kecerangan yang dilakukannya itu seperti berarti merubah dan ini juga sedikit sama ahli dalam bidang audit gitu Pak dan dari audit sendiri menentukan dan menentukan perusahaan yang dilakukan laporan keuangan itu biasanya dilihat dari sisi mananya Pak maksudnya Pak dari audit menentukan perusahaan itu bisa dilihat dari sisi mananya oh kalau kasus kita gak sempat kasus wordcom wordcom itu beda sedikit dengan enron tapi sama saja dia melakukan manipulasi laporan keuangan cuman bedanya di wordcom itu dia memanipulasi beban bebannya itu di kapitalisasi tau kan misalnya beban bunga beban praoperasi dan sebagainya itu bisa di anggap sebagai aset tidak langsung dibebankan ya tidak langsung dibebankan kemudian akibatnya apa meningkatkan aset tapi mengurangi beban jadi laba naik aset tidak naik caranya seperti itu kemudian dia juga bikin semacam pengakuan pendapatan pendapatan terima diri muka ya itu kan masuk ke bagian kredit kan kemudian diturunkan nanti tiap periode diakui diakui sebagai pendapatan itu dibikin-bikin seperti itu jadi melanggar apa melanggar prinsip standar lakutan sih harusnya kan kalau beban itu apa namanya terjadi akui saja kan sebagai prinsip konservatif beban harus diakui sekarang ya gak usah ditunda mengakuannya akui aja sekarang dia ditunda nanti dulu ngakuinya ditahan-tahan dulu nah seperti itu itu yang kasus WAPOM kita gak sempat bahas kan waktunya pendek itu kasus seperti itu kalau mau menanya bagaimana auditor melacak itu auditor harus sekali lagi berpegang pada prinsip akutansi standar akutansi kita harus paham betul biasanya pengalaman saya bahwa kita harus mempelajari kebijakan akutansinya seperti apa dalam audit biasanya kita pelajari standar kebijakan akutansinya menyimpang tidak dari standar akutansi keuangan misalnya pengakuan aset pengakuan beban seperti apa misalnya tadi ada beban kalau kasus WAPOM ada beban diakui sebagai aset kok aneh begini makanya akutan harus paham betul tentang standar akutansi keuangan yang diakui seperti apa yang tidak seperti apa dalam kasus Enron boleh dikonsolidasikan angkanya berapa atau kita lari ke nature spesifiknya kenapa dia tidak boleh ngakui padahal dia punya pihak lain tidak tidak punya peran signifikan Enron yang pernah sempat harusnya dikonominasi ke Enron jadi kalau nanyakan bagaimana auditor tahu itu itu pertama harus paham dulu standar akutansi keuangan kedua apa namanya kita lihat lingkungan bisnisnya secara umum seperti apa understanding client bisnis kita paham betul client seperti apa dalam kasus Enron terus terang auditornya tidak paham karena Enron bikin canggih-canggih menutupi segala macam itu padahal itu dikelabui saja dia bikin sesuatu yang kompleks segala macam sulit di audit akhirnya auditornya nyerah gak mau lagi bisa mengakitnya itu salah juga apa namanya auditor supaya paham dia harus paham betul bisnis kliennya seperti apa jadi persyaratannya paham standar akutansi keuangan terus paham bisnis klien seperti apa bisnis yang berjalan pahami bujur-bujur belajar betul-betul dia seperti apa saya bahkan dulu kalau mempelajari bisnis saya harus turun ke bawah bisnis sampai level paling bawah kita harus ikut karena saya waktu itu dalam persisian saya manager gak mau turun anak buah saya saya suruh tolong pelajari yang disana terus kamu bikin catatannya seperti apa nanti di kantor kita diskusi seperti apa supaya saya paham oh begini oh begini oh begini halo sorry keputus apa hp saya tiap 1 giga dia akan mati tiap 1 giga habis dia akan mati itu tadi ya syaratnya tadi harus paham akutansi keuangan paham apa bisnis klien terus paham arah risiko risiko yang dihadapi apa pemahaman bisnis klien juga harus paham risikonya apa nah dari situ setelah itu harus paham bagaimana kita mencari informasi atau bukti yang informasi atau bukti yang digunakan sebagai dasar kita mengambil pertindahan atau ketulisan berkaitan dengan pendapat atau opini kita kita gak bisa paham saja tapi harus ada buktinya buktinya harus dalam kasus Enron Enron itu Anderson itu akhirnya bubar karena dia apa dia menghantungkan semua bukti audit berkaitan dengan Enron itu salah pesannya dia gak mau terlibat sama Anderson dipakar semua file baga dengan Enron itu salah akhirnya dia dituntut sama pengadilan menghancurkan bukti hukum salah juga yang ngerti ya Arief ya ya ada pertanyaan lagi Pak saya mau bertanya Pak ya Pak Pak misalnya Pak misalnya sistem pengelola perusahaan itu menjaga menjaga masalah pada Enron atau menyelesaikan masalah sebelum terjadinya krisis internal perusahaan ya iya internal perusahaan itu agak terbatas ya apa namanya kalau kita belajar audit dan sistem informasi itu kalau dari internal harus punya sistem pengendalian internal ya kan SPI sistem pengendalian internal yang sangat baik ya sehingga mencegah hal itu terjadi cuman pengendalian internal itu harus di bawah direksi nah kalau direksinya juga kasus Enron itu kayak begitu bawahnya juga salah juga ya nah sekarang mekanisme tata kelola nanti ke Pak Jari di Indonesia mekanisme tata kelola itu mengimbangi pengendalian internal itu dengan miak eksternal yang di atas manajemen di atas top manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Komite Audit Dewan Komisaris dan Komite Audit itu namanya tata kelola jadi orang yang di atas pimpinan direksinya tadi diawasi lagi jadi pengendalian internal kan dijalankan oleh manajemen kepada personal di bawahnya untuk menjaga hal yang terjadi tapi kalau top manajemen melakukan juga diawasi di atasnya lagi melalui Dewan Komisaris Dewan Komisaris diawasi lagi sama regulator pemerintah OJK kalau di sini jadi ada saling mengawasi termasuk juga mengawasi dari auditor auditornya juga harus bekerja baik jadi ada 6 kaki nanti saya terangkan 6 kaki itu manajemen Dewan Komisaris Komite Audit regulator auditor internal dan auditor eksternal auditor internal di dalam perusahaan auditor eksternal auditor independen di luar perusahaan itu yang 6 kaki yang harus kerja sama-sama kalau mengandalkan manajemen saja itu nggak bisa jadi pihak internal saja walaupun sebenarnya pengandalkan internal yang baik harus membuat mister blowing dari kasus tadi si Ismi tadi cerita Sharon Watkin itu kan dia yang bocorin kasus ini dia yang membocorkan kasus ini dia lapor ke atasnya akhirnya dia bawa itu ke pihak keluar jadi pihak dalam yang akhirnya membocorkan dalam kasus yang lain dalam kasus Wotkom juga sama ada pihak dalam yang akhirnya membocorkan kejadian ini keluar karena dia paham misalnya dilaporkan itu keluar nah sekarang mekanisme pengandalkan internal yang baik itu memungkinkan orang melaporkan terjadinya kecurangan atau kesalah ketidakdarisan tadi kepada pihak yang bergenap baik itu komite audit atau ke pihak luar audit internal atau dominik eksternal atau ke pihak ragu jadi dimungkinkan arus apa namanya mister blowing itu peniup fluid maksudnya dia ngasih tahu ada kesalahan dibuka salurannya sehingga kalau orang kirim pengaduan bisa ditangkap dicari informasi mister blowing nanti diterangkan di minggu selanjutnya berkaitan dengan tata kelola setelah kejadian ini kan tata kelolanya harus diatur kejadian ini tidak bisa diatasi oleh orang internal puksa apalagi kalau melibatkan pimpinan diatasnya harus ada orang yang di luar dia yang ikut saling mengawasi masyarakat juga saling mengawasi masyarakat pemegang sahamnya ikut mengawasi masyarakat umum media wartawan atau pemegang saham yang aktif bisa ikut mengawasi kasus Garuda kemarin itu dibongkar karena pemegang sahamnya curiga kasus Garuda pemegang sahamnya kan selain pemerintah ada pihak perusahaan yang transport itu dia salah satu penguasaan di Garuda dia yang curiga lakukan keuangan Garuda dia mencurigakan saya gak mau terima katanya itu karena pemegang sahamnya aktif menakukan perannya jadi terbongkarlah bahwa Garuda melakukan diri penawakan wartime dia mengopi mengkapitalisasi pendapatan masa depan ke masa sekarang sehingga pendapatannya menggelembung nanti kita bahas kasus lain lagi ini kasus lain lagi dalam diri tahun kemarin barusan tahun 2019 kasus Garuda juga menyebutkan silapan akhirnya dirubah akhirnya kena sanksi Garudanya kena sanksi auditornya kena sanksi kena dendam semua regulator kalau kasus Garuda itu kasus luar biasa bosnya direkturnya juga orang-orang pada rada aneh dia ada pecap juga kemarin sama bosnya siapa siapa menteri BMN siapa sih yang masih muda siapa menteri BMN apa pak aduh siapa Eric 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 yang kemarin ngurus Asian Game ya itu yang Eric Tauhir tanggap sekali orangnya. Langsung dia pecahati semua orang Garuda. Enggak beres semua orangnya. Bahkan dia ganti anak perusahaan Garuda namanya Garuda Tau Beres. Apa ini perusahaan kok Tau Beres? Udah, ubarkan perusahaan yang enggak beres isinya. Lumayan juga ada semacam itu. Dia karena pengusaha, punya latar belakang pengusaha. Denemikan dunia swasta, dia bawa ke BMN. Nah, Garuda kan BMN. Pemerintah, pemerintah, ternyata pemerintah juga yang diakali sama si manajemen Garuda. Benar-benar Erick Tauir malu sebenarnya. Cuma aku boleh buat, sudah terlanjur. Ya, itu ya. Ada lagi? Siapa? Sudah malam, ya. Jadi, bahan nanti saya kasih sebelum hari Selasa, tolong dipajari. Jadi, kita akan lebih lanjut membahas mengenai tata kelola. corporate governance. Bagaimana mengelola perusahaan sehingga operasionalnya sesuai harapan tidak hanya secara berbeda pembinaan saham, masyarakat juga, dan pemerintah. Kita bahas di negeri depan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah. Lebih lama hari ini. Maaf, ini Arta keluar masuk kayak ingus. Arta, kenapa keluar masuk? Anu, Pak, karena tahu, Pak. Kenapa ini sinyalnya? Kalau lak. Oh, ya. Tentang, kalau lak. Kamu di mana ini sinyalnya? Tanya kemarin nih, kelas gue Arna gitu juga, Pak. Keluar masuk, Pak. Memang di rumah, Anu, Pak? Sinyalnya lemah, Pak. Pak, ya. Iya, Pak. Tadi setel keluar, Pak. Tanya, Pak. Tampak-tanya di dalam WC, jadi sinyalnya lemah. Gapak, gak pasang di kamar aja, Pak. Ini warna, Pak. Ini warna, Pak. Ternyata, Pak. Kok, Pak, kok. Kok, kok. Nah, Pak. Saya menengarif, Pak, tadi. Saya baru aja keluarnya, Pak. Oh, iya, iya. Tadi siapa sih yang keluar masuk juga tadi? Emang di rumah lemah, Kak, Anunya? Kuliah lain juga sama? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada desain juga siapa kemarin ya? Lapor ke saya, Pak, sinyal saya lemah terus, Pak. Pak, pakai ini. Saya ganti pakai Zoom, ya. Zoom malah kadang lancar aja. Kenapa aneh, kira saya? Udah sama aja salurannya. Sama juga. Kota depan, kota habis. Mungkin Wi-Fi saya lagi gangguan kali hari ini, Pak. Enggak, kok aneh gitu, Pak. Kalau kada mau, Zoom mau. Padahal sama aja salurannya gitu, kan. Asli, kalau itu kan ada tahu, Pak. Bisa ngelasin, Pak. Tapi ini lumayan ini, Pak. Kalau saya, lumayan bagus sih. Kan ada tahu di rumah kalian. Mungkin ada yang desain cerita yang mungkin di hulu sungai kalian lah. Mesti keluar. Keluar, kejalan. Bisa ikut kuliah. Pakai payung, ya. Mau dimana, di gunung kali ya, Pak. Biasanya. Arba juga, Pak. Oke, ya. Keluar temannya pinggir jorah, Pak. Makanya, Pak, sinyalnya tuh hoki-hokian. Oke, kita akhiri kuliah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di kuliah ini. Sampai ketemu nanti di kuliah selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.